Sistem alarm kebakaran dirancang untuk mengingatkan kita akan keadaan darurat sehingga kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi diri kita sendiri, staff, dan masyarakat umum. Alarm kebakaran banyak ditemukan di perkantoran, pabrik, dan gedung-gedung publik. Alarm kebakaran merupakan bagian dari rutinitas kita sehari-hari namun seringkali diabaikan hingga terjadi keadaan darurat yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa kita. Apapun metode pendeteksiannya, jika alarm dipicu, alat pengeras suara akan beroperasi untuk memperingatkan orang-orang di dalam gedung bahwa mungkin ada kebakaran dan agar mengungsi. Sistem alarm kebakaran juga dapat dilengkapi dengan sistem sinyal jarak jauh yang kemudian dapat memperingatkan pemadam kebakaran melalui stasiun pusat. Dalam video ini, kita akan melihat cara kerja dan jenis sistem alarm kebakaran. Sebelum kita memulai, jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk mengklik tombol suka di bawah. Lalu pastikan untuk mengklik berlangganan dan bel kecil untuk menerima notifikasi video baru. Dengan cara ini, Anda tidak akan melewatkan video berikutnya. Otak dari sistem ini adalah panel kontrol alarm kebakaran. Ini adalah hub pusat untuk semua sinyal detektor yang akan dihubungkan dan memberikan indikasi status kepada pengguna. Punit ini juga dapat diatur untuk mensimulasikan alarm untuk digunakan dalam latihan rutin kebakaran dan evakuasi, sehingga semua staf mengetahui tindakan apa yang harus diambil jika terjadi kebakaran nyata. Inti dari sistem alarm kebakaran adalah perangkat deteksi, mulai dari detektor asap cerdas yang canggih hingga unit kaca pecah sederhana yang dioperasikan secara manual. Ada beragam jenis yang berbeda, namun kita dapat membaginya menjadi beberapa kelompok termasuk detektor panas, detektor asap, karbon monoksida, detektor multisensor, dan panggilan manual. Detektor panas dapat bekerja berdasarkan suhu tetap, yang akan memicu alarm jika suhu melebihi nilai yang telah ditentukan sebelumnya, atau dapat bekerja berdasarkan laju perubahan suhu. Umumnya detektor panas bekerja dengan cara yang mirip dengan sekering listrik, Detektor mengandung paduan atektik yang sensitif terhadap panas ketika suhu tertentu tercapai, paduan tersebut berubah dari padat menjadi cair yang pada gilirannya memicu alarm. Ada tiga tipe dasar detektor asap termasuk ionisasi, pengaburan cahaya, dan hamburan cahaya. Detektor asap ionisasi umumnya berisi dua ruang. Yang pertama digunakan sebagai acuan untuk mengkompensasi perubahan suhu, kelembapan, atau tekanan lingkungan. Ruang kedua berisi sumber radioaktif, biasanya partikel alpha, yang mengionisasi udara yang melewati ruang tempat arus mengalir antara dua elektroda. Ketika asap memasuki ruangan, aliran arus berkurang. Penurunan aliran arus digunakan untuk memulai alarm. Detektor asap hamburan cahaya beroperasi berdasarkan efek tindal. Fotosel dan sumber cahaya dipisahkan satu sama lain oleh ruang yang digelapkan sehingga sumber cahaya tidak jatuh pada fotosel. Masuknya asap ke dalam ruangan menyebabkan cahaya dari sumber tersebar dan jatuh ke fotosel. Output fotosel digunakan untuk memulai alarm. Dalam detektor asap yang mengaburkan cahaya, asap mengganggu berkas cahaya antara sumber cahaya dan fotosel. Fotosel mengukur jumlah cahaya yang diterimanya. Variasi keluaran fotosel digunakan untuk memulai alarm. Jenis deteksi ini dapat digunakan untuk melindungi area yang luas dengan sumber cahaya dan fotosel diposisikan agak jauh. Detektor karbon monoksida dikenal juga sebagai detektor kebakaran coal dan merupakan detektor elektronik yang digunakan untuk mengindikasikan terjadinya kebakaran dengan merasakan tingkat karbon monoksida di udara. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan oleh pembakaran. Dalam hal ini, detektor ini tidak sama dengan detektor karbon monoksida yang digunakan di rumah untuk melindungi penghuni terhadap karbon monoksida yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna pada peralatan seperti api gas atau ketel uap. Detektor kebakaran karbon monoksida menggunakan jenis sensor yang sama seperti yang ada di rumah, namun lebih sensitif dan merespons lebih cepat. Detektor karbon monoksida memiliki sel elektrokimia yang mendeteksi karbon monoksida, namun tidak mendeteksi asap atau produk pembakaran lainnya. Detektor multisensor menggabungkan input dari sensor optik dan panas dan memprosesnya menggunakan algoritma canggih yang dibangun ke dalam sirkuit detektor. Saat disurvei oleh panel kontrol, detektor mengembalikan nilai berdasarkan respons gabungan dari sensor optik dan panas. Mereka dirancang agar peka terhadap berbagai jenis kebakaran. Manual call point atau break glass call point adalah perangkat yang memungkinkan personel membunyikan alarm dengan memecahkan elemen rapuh pada fasia, ini kemudian memicu alarm. Sistem alarm kebakaran dapat dibagi menjadi 4 tipe utama. Konvensional Adressable Sistem kebakaran cerdas Dan sistem nirkabel Mari kita bahas masing-masing. Dalam sistem alarm kebakaran konvensional, kabel fisik digunakan untuk menghubungkan beberapa titik panggilan dan detektor yang sinyalnya disambungkan kembali ke unit kundali utama. Titik panggilan dan detektor diatur dalam zona untuk menyederhanakan lokasi penyebab alarm. Hal ini penting bagi pemadam kebakaran dan manajemen gedung secara umum. Setiap zona ditunjukkan pada panel kontrol alarm kebakaran baik dengan lampu indikator, tampilan teks, atau dalam beberapa kasus keduanya. Masuk akal jika semakin kita membagi bangunan menjadi beberapa zona, semakin akurat lokasi pemicu alarmnya. Panel kontrol dihubungkan ke minimal 2 sirkuit sonor yang dapat berisi bel, sonor elektronik, atau perangkat suara lainnya. Perangkat inilah yang membunyikan alarm saat dipicu. Prinsip pendeteksian sistem beralamat sama dengan sistem konvensional. Hanya saja setiap detektor diberi alamat tertentu. Biasanya melalui saklar celup dan panel kontrol kemudian dapat menentukan dengan tepat detektor atau titik panggilan mana yang memulai alarm. Sirkuit pendeteksi dihubungkan sebagai loop dan hingga 99 perangkat dapat dihubungkan ke setiap loop. Biasanya loop dilengkapi dengan modul isolasi loop sehingga loop dibelah untuk memastikan bahwa korsleting atau gangguan tunggal hanya akan menyebabkan hilangnya sebagian kecil dari sistem. Dalam dua sistem sebelumnya, sistem konvensional dan sistem beralamat, detektornya tidak dianggap cerdas karena hanya dapat memberikan sinyal keluaran yang mewakili nilai fenomena yang terdeteksi. Hal ini diserahkan kepada unit kontrol untuk mengutuskan apakah ada kebakaran, kesalahan, pra-alarm atau lainnya. Namun, pada sistem jenis kami berikutnya, yaitu sistem alarm kebakaran cerdas, setiap detektor secara efektif menggabungkan komputernya sendiri yang mengevaluasi lingkungan di sekitarnya dan mengkomunikasikan ke panel kontrol apakah ada kebakaran, kesalahan, atau kepala detektor perlu dibersihkan. Pada dasarnya, sistem cerdas jauh lebih kompleks dan memiliki lebih banyak fasilitas dibandingkan sistem konvensional atau sistem beralamat. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mencegah terjadinya alarm palsu. Sistem alarm kebakaran cerdas tersedia dalam versi 2, 4, dan 8 luk yang berarti ruangan besar dapat dipantau dari satu panel. Jenis sistem terakhir yang akan kita pertimbangkan adalah sistem alarm kebakaran nirkabel. Ini adalah alternatif yang efektif terhadap sistem alarm kebakaran kabel tradisional untuk semua aplikasi. Mereka menggunakan komunikasi radio yang aman dan bebas lisensi untuk menghubungkan sensor dan perangkat dengan pengontrol. Ini adalah konsep sederhana yang memberikan banyak manfaat unik dan merupakan sistem deteksi kebakaran cerdas penuh tanpa memerlukan kabel. Kami harap Anda menikmati pengenalan singkat tentang sistem alarm kebakaran ini di channel ini. Kami siap menanggapi masukan Anda. Jadi harap luangkan waktu untuk like dan subscribe serta tinggalkan komentar Anda. Karena inilah yang mendorong kami untuk menambahkan lebih banyak konten hebat. Kami juga ingin mendengar saran Anda mengenai topik yang ingin dibahas berikutnya dengan menuliskannya pada kolom komentar. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.